Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bonsei Menembali di video kali ini lagi ada duel ya, duel antara Mr. Ali dan Mas Ali jadi kali ini membentuk bahan-bahan yang luar biasa, luar biasa tingkat kerumitannya mudah-mudahan nanti bentuknya, hasilnya lebih bagus ya jadi ini bahan yang berat ini dikasih tantangan oleh Manik Bonsei atau Pan Manik jadi ini Mas Ali ini bahan dari Arabica kemudian ini Mr. Alit dikasih dari bahan asam seperti ini ayuk berkreasi jadi bahan yang sederhana bisa menjadi bahan yang luar biasa Nah, sahabat saya, jadi bahan-bahannya sangat berat sekali Mas Ali, ini satu bahan dari Arabica rencana dibentuk dengan atau dikonset dengan bagaimana nih Mas Ali? untuk bahan seperti ini ya yang berat seperti ini Ya, kalau konser kayak gini ya paling kaburnya ke bunjin Bunjin ya bunjin bunjin style nanti nanti ada keringannya mas? ada keringan? ada di batang ya? ada di batang jadi kita ikuti bagiannya prosesnya ya dari Mr. Mas Ali dengan Mr. Alit dapat bahan seperti ini ini bahan asam jawa Halo teman-teman ini saya dapat bahan dari asam asam jawa nanti saya akan mengarahkannya ke wiping karena dari gerak dasar lurus lurus lempeng untuk sahabat pemula jangan pernah meragukan dari bahan dasar bahan gerak dasar ini karena bonsai itu relatif ya tidak ada yang jelek semua bagus intinya kita menikmati proses jangan pernah menyerah untuk belajar dan terus belajar seperti Mas Ali ini adalah salah satu pandutan saya karena lebih dahulu mempelajari tentang bonsai dunia bonsai tempatnya ayo ikuti proses saya dan Mas Ali untuk mengarahkan kedua bahan ini check it out don't go anywhere please don't stay here kita lihat Mr. Alit jadi ada beberapa pohon yang akan dipotong ya wow berpikir-pikir masih menentukan percabangan yang dipakai percabangan yang akan dibuang jadi mudah-mudahan hasilnya bagus ya jadi kita keluarkan sini kita ini 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 lumayan semraut ya bahannya mudah-mudahan nanti menjadi bahan yang bagus dan disini ada Mas Ali dia mengerjakan dari bahan Arabica konsep dengan bunjin dan masih ke proses pengerjaan ya dari kedua bahan ini Arabica Asam Jawa dengan bentuk yang lumayan berat ya lumayan berat ini bahannya kedua bahan ini memang berat ya tantangannya banyak sekali jadi pelan-pelan saja biar hasilnya maksimal jadi ini sudah proses pengerjaan pengerjaan nah Mas Ali wiring ya pengarahan pengarahan dari gerak dasar benar Mas Ali kita bikin seperti layangan Mas Ali ya bikin kerangkanya dulu untuk proses selanjutnya semoga kita dipanggil lagi Mas ya amin semoga dipanggil lagi sama ownernya Almanik kita disini tidak ada kompetisi Mas ya tidak ada tidak ada kita belajar bareng Mas ya kita belajar bareng ini masih proses pengawatan dulu nanti setelah itu baru dibentuk jadi gaya wiping PS gaya bunjin satu bahan dari Arabica dengan dikonsep oleh Mas Ali dengan gaya bunjin kemudian kita lihat kesebelahnya penantang dari sudut hitam dengan gaya wiping ini masih proses nanti saya juga penasaran dengan hasilnya jadi mudah-mudahan bahan saya ini dengan dibentuk oleh kedua trainer mudah-mudahan hasilnya maksimal jadi bahan sederhana sekali bahan yang memang berat berat sangat berat jadi memang sengaja dipilih ya bahan-bahan yang berat kalau bahan yang tegak itu mungkin biasa mungkin sudah sering dikerjakan mungkin kita akan mengajakkan barang-barang yang unik ya kita bukan bilang barang yang biasa menjadi luar biasa jadi membuat barang yang biasa menjadi luar biasa jadi kita lihat dulu Mas Ali dan Mr. Alid jadi sebabnya bisa lihat ya bahan-bahan yang seperti ini bisa dibentuk dengan gaya-gaya seperti ini ya contohnya untuk asam ini mungkin kalau dibuat gaya tegak kecabangannya terlalu jauh bentuknya juga kurang bagus ya untuk dijadikan gaya tegak karena sudah batangnya cabangnya sudah besar-besar jadi sangat susah diteguk jadi ini dikonsep oleh Mr. Alid ke arah gaya wiping atau gaya pohon tua tua rentah atau pohon mungkin terkena air hujan jadi cabangannya turun ke bawah dan di sebelahnya ada Mas Ali dari sudut merah jadi pertarungan sudut merah dengan sudut hitam jadi ini ownernya sudut merah jadi Alid sama saya sudut hitam jadi ini pertarungan yang luar biasa ini betul-betul battle ya Mas Ali dan Mr. Alid Mas Ali sudah hampir selesai Mas? belum? ya Mas bengkut saya Mas jadi ini pelan-pelan ya pelan-pelan yang penting hasilnya bagus terima kasih Tidak ada persengan mas ya Tidak ada persengan mas ya Dan sabar saya ini bahan dari Arabica yang dikerjakan oleh Mas Ali Jadi bisa dilihat ya dari awal bagaimana bentuknya Dan setelah dibentuk oleh Mas Ali bisa dilihat dari Dan setelah dibentuk oleh Mas Ali bisa dilihat ya hasilnya seperti ini Mas Ali ini bahan Arabica Mungkin beratnya di Arabica itu bagaimana Mas Ali? Durinya tajam Durinya tajam Sekali nusuk patah ujungnya Jadi sangat berat ya di duri ya Jadi harus dibuang dulu ya Mas ya Harus dibuang dulu Jadi untuk pohon seperti ini Ini konsep dengan gaya apa nih Mas Ali? Gaya bunjin Bunjin maksudnya? Ini masih pengarahan kawat satu-satu Ini butuh pembesaran dulu Habis pembesaran baru dipangkas? Pemecahan baru dipangkas nanti? Habis pemecahan baru udah Baru kelihatan nanti ya Jadi ini dikonsep oleh Mas Ali Dengan gaya bunjin dari bahan Arabica Atau kelampis hitam Gimana honornya? Puas nih? Puas Nah jadi dari bahan Arabica ini sudah seperti ini hasilnya Dikerjakan oleh Mas Ali dengan gaya bunjin Oh jadi ini dibanderol dengan harga Rp200.000 Jadi siapa bonsai atau teman-teman Yang suka ya dari bahan Arabica ini Bisa langsung datang ke standnya Manik Bonsai Yang berada di Mengui Tepatnya di depan terminal Mengui Ini harganya cuma Rp200.000 Sudah dibentuk oleh Mas Ali Sudah dibuat kerangkanya atau gerak dasarnya Dengan gaya bunjin Ini masih proses ya Masih proses lagi sedikit Pak Lagi sedikit saja Kita nanti akan bicam-bicam juga sama Mr. Alit Dan sampai masa Jadi ini dia hasilnya Setelah dibentuk dari pohon asam jawa ini Bahan yang sederhana Seperti ini memang ruwet Ya sebenarnya ruwet sekali pengerjaannya Dibentuk dengan gaya wiping Seperti pohon tua ya Pohon tua di alam Jadi percabangan run ke bawah Dan juga seperti pohon yang habis terkena air hujan Jadi semua percabangannya ke bawah Ini berapa di bandrol? Pan Manik? Itu sama Pak deh Rp200.000 Jadi sampai bersih? Jadi sampai bersih ini dia bahannya Ini dari asam harga Rp200.000 Dan Arabica juga Rp200.000 Jadi yang mana cepat laku Itu yang nanti akan saya kasih hadiah Nanti yang mana cepat laku ya Yang duluan laku nanti Akan mendapatkan hadiah dari saya Nah ini dia Jadi sampai bersih untuk bahan-bahan yang sederhana Mungkin agak bahan-bahan yang ribet Atau mungkin berat Bisa dibentuk dengan gaya bunjin Bisa dibentuk dengan gaya wiping Kasih Salep kambium Ingat ya bukan tomat Bukan caos Jadi ini bukan pertarungan ya Atau bukan pertandingan Hanya ini sharing ya Kita belajar bareng Bersama Mas Ali dan juga Mr. Alit Dan terima kasih waktunya juga untuk Pan Manik Kita diberikan waktu disini Untuk memberikan informasi Atau memberikan edukasi Tentang proses pembentukan bonsai Sahabat bonsai sampai disini dulu videonya Semoga video ini bermanfaat Untuk sahabat bonsai Semoga menjadi inspirasi Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam bonsai Salam bonsai Salam bonsai Salam bonsai